Pemirsa Sidang Lanjutan Sua Perizinan Mega Proyek Meekarta yang melibatkan mantan Sekda Jabar Iwakarniwa berlangsung di pengadilan Tipikor Bandung. Sidang tersebut, maksud kami di sidang tersebut Iwakarniwa pembantah memperoleh uang sebesar 1 miliar rupiah dari Neneng Rahmi dan Henry Lincoln. Mantan Sekda Jabarat Iwakarniwa kembali menjalani sidang lanjutan di pengadilan Tipikor Bandung. Dalam sidang kali ini, Iwakarniwa menjalani sidang pemeriksaan terdakwa. Dalam agenda sidang, Iwakarniwa membantah telah menerima uang sebesar 1 miliar rupiah dari Neneng Rahmi dan Henry Lincoln. Namun dalam fakta persidangan lainnya, dirinya membenarkan bahwa ada alat peragak kampanye bakal calon gubernur yang terpasang di beberapa titik di Kabupaten Bekasi atas nama terdakwa. Selain itu, terdakwa merasa tidak bersalah sama sekali dengan kasus suap perizinan RDTR Kabupaten Bekasi yang akan membangun mega proyek Meekarta. Ya, berdasarkan tentu teman-teman media sudah mendengarkan fakta persidangan mulai dawat sampai akhir. Dan berdasarkan fakta persidangan tersebut, saya merasa bahwa saya sudah bekerja maksimal setiap ketentuan. Dan saya terakhir ditanyakan oleh dia kuliah, itu merasa tidak bersalah. Seperti diketahui sebelumnya, Iwa Karniwa menjadi terdakwa berkat hasil pengembangan kasus OTT suap terhadap mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yassin. Iwa didakwa menerima uang sebesar 900 juta rupiah untuk mengurus Raperda Rencana Detail Tataruang Kabupaten Bekasi terkait mega proyek Meekarta. Yuwana Kurniawan, Bandung TV